Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya teman-teman Ini saya bikin video pada saat sore hari Cuaca dari tadi siang itu mendung seperti ini teman-teman Nggak hujan, nggak panas tapi mendung ya Tapi untuk hawanya sendiri panas ya Mendung panas gitu Tapi nggak ada turun hujan Nah ini teman-teman Ini bukan karya saya Tapi ini sangkar pabrikan Minta perbaikan Kalau dibilang ya masih 70% layak pakai Tapi di bawahnya hancur Alas fotorannya hancur sama semua Kalau dari atas Kanan, kiri Ini masih bagus Kawat-kawatnya masih bagus Ini pabrikan Nah ini modelnya sistemnya bongkar pasang Ini kalau kita lihat ini ada bautnya Ini bisa dibongkar Ini juga bisa dibongkar Ini diambil sendiri satu sisi Ini juga di pakai sendiri satu sisi Nah sangkar ini Minta di service ya Katanya om bisa nggak dipakai lagi Atau diperbaiki di bawahnya Supaya bisa dipakai lagi Kalau dibawa ke tukang las Ya otomatis biayanya kayaknya lebih tinggi ya Nih besi-besinya seperti ini Tapi saya nggak ngerti ya Bentuknya lagi kemudian yang kedua Yang kedua bentuknya lagi gitu Dan nanggung Istilahnya kalau mau cuman Baikin di bawah mungkin gitu Nah terus bisa nggak Yang murah-murah Nah kita tawarin Kita tawarin menggunakan besi ulu Besi ulu Ini pada bagian kerangka bawah Ini harusnya ada besi seperti ini Di sini Tapi udah hancur Kelopos semua Bahkan udah ada yang putus-putus tadi Kemudian saya bongkar Saya potong semuanya Saya ganti dengan kerangka baru Nah ini kalau saya tarik Alas kotorannya Saya ganti dengan kerangka baru ya Nah seperti itu Jadi tapi minusnya Jaraknya jadi lebih rendah Tapi tidak ada masalah Karena hanya jarak alas kotoran Kalau jarak dari lantai utama Masih sekitar 15-15 cm Keperikan 10-15 cm Nah kemudian Yang paling fatal Itu juga di sini udah hancur Nggak bisa dipakai Nah ini kita Kita Buatkan ininya Karena ini sangkarnya bongkar pasang Ini juga kita buat model bongkar pasang Ini bisa dibongkar ya Bisa diangkat Nah ini Ini Saya megang kamera Mau ngangkat Tadi sampingnya udah saya kunci Jadi saya tunjukkan aja kuncinya Nih Di kunci saya kunci dari samping sini Ini kunci seperti sangkar Kotak lovebird Itu kunci Buat saya buat model seperti ini Saya kasih si QU Ya Si QU ya Apa Si QU atau Benar Oh si QU Model U ya Model U Kemudian saya tancapkan di samping Dan saya kuncikan Tapi ini Bisa diangkat Ini tuh Ini bisa diangkat Ini bisa diangkat Lepas Bisa Nah fungsinya Supaya dia Nggak goyang Makanya saya buatkan kuncian Seperti itu Kanan kiri juga sama Nah Hulunya masih sama Menggunakan besi hulu 2x4 Dengan ketebalan 0,30 Karena saya selalu pakai 0,30 Tetapi yang bawah Yang bawah ini Tetap 0,30 Cuman Untuk besarnya Bukan 2x4 Tapi Orang toko Nyebutnya 2x4 banji Ntar saya pasanginnya dulu Nah yang di bawah Itu saya pakai 2x4 banji Teman-teman mungkin bisa Lihat detailnya Ya Ada perbedaan Antara yang atas Dengan yang bawah Dari motif garisnya Kalau yang di atas itu Ril 2x4 Ya sebenarnya gak ada 2x4 ya Cuman 1,8 x 3,8 Gak salah Nah yang di bawah itu Lebih parah lagi 2x4 Tapi 2x4 banji Cuman 1 cm Kali 2 Berapa Sampai 2x4 Pokoknya Orang bilang 2x4 banji Yang ini Ya Kalau yang ini Rilnya Ril sebutan 2x4 yang ini Ya saya jadi pakai 2 bahan Kenapa saya kasih ini Karena ini mentok Di kaki Kalau saya pakai 2x4 semuanya Gak ada celah Untuk Ini Untuk Alas kotoran Jadi yang di bawah Saya kasih yang Model banji Jadi ini Lebih Ases lain Ya Untuk bisa gelas Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah hadir di channel Youtube Supriyan Kecau Yaitu Salah satu Kreasi Yang dimana Yang dimana Jika kita Mampu Untuk Mengkreasikan Besi Atau objek Atau barang Yang kita punya Ya insya Allah Besi ulu ini bisa Bisa kita pakai Ya Tapi tetap dihitung ya Dihitung Dari segi kekuatan Kerapian Jangan asal Iya saja Ya nanti Gak rapi Kemudian Kurang kuat Atau gimana Teman-teman juga Sayang Sayangnya gimana Sayangnya adalah Nama teman-teman Nanti jadi jelek Wah ini bikin barang Gak bagus Ngomongnya bagus Seperti itu Jadi Saya juga pasti Berpikir sama Ya Ketika saya menerima orderan Saya yakinkan dulu Bahwa saya bisa Dan ketika saya Sampai berpikir Hasil akhir itu Nanti jadi seperti ini Dan kelihatan rapi Kalau saya bilang Gak bisa Gak ragu Ya saya Saya tolak Seperti itu Oke terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah hadir di channel Youtube Supriyan Kecau Ya Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Kemudian Aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Notif video terbaru Dari produk Supriyan Kecau Atau tutorial Dari Supriyan Kecau Terima kasih untuk semuanya Salam sukses selalu Salam kecamannya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.